Menyambut dan selama bulan suci Ramadan, BBPOM di Palembang perketat pengawasan pangan dengan memantapkan personil yang akan turun langsung dalam pengawasan serta pengujian produk-produk yang sering digunakan di bulan puasa. BBPOM juga siap menyurati dinas kesehatan dan juga dinas perdagangan untuk memberikan sosialisasi akan bahayanya. Konsekuensi yang diterima oleh pelaku sangsi tegas akan kembali diberlakukan hingga kasusnya akan diteruskan ke pihak kepolisian. Di bulan puasa tetap kita harus mempengawasan di tempat-tempat penjualan buka puasa. Kita berharap teman-teman yang setahun sebelumnya kita akan membuat surat K dinas kesehatan, dinas perdagangan supaya setiap tempat penjualan takjil itu diberikan sosialisasi. Bisa menggunakan BBPOM, bisa menggunakan dinas kesehatan. Untuk masyarakat itu tadi, cek link itu tadi, sekarang begini, untuk perlu-perlui siap saji, apa yang kami sampaikan perlu siap saji yang sering berpotensi menggunakan bahwa berbayang itu apa. Dan ciri-ciri seperti itu pada rujak mie. Mie-nya coba dilihat dulu, kalau lurus mie-nya, juga dululah cari yang bengkok-bengkok saja gitu ya. Di tahun 2022, penemuan mie berformalin kasusnya telah diteruskan ke pihak kepolisian dan telah masuk tahap 2. Eza PM, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!